Sementara itu, Saudara Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 3 Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar melakukan pemeriksaan ketat pada calon penumpang pesawat yang akan berangkat menuju Pulau Jawa dan Bali. Calon penumpang diwajibkan membawa sertifikat vaksin dan hasil negatif dari tes swab PCR yang berlaku 2x24 jam. Aturan ini berlaku selama masa PPKM darurat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bandara Sultan Iskandar Muda Belang Bintang Aceh Besar mewajibkan calon penumpang yang akan berangkat menuju Pulau Jawa dan Bali membawa sertifikat vaksin minimal dosis pertama dan menunjukkan hasil negatif tes swab PCR yang berlaku 2x24 jam. Aturan ini berlaku sejak pemperlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang ditetapkan oleh Presiden RI Joko Widodo. Berlaku dari tanggal 3 Juli hingga 20 Juli 2021 mendatang. Sebelum melakukan check-in, calon penumpang harus melewati validasi yang dilakukan oleh KKP Bandara. Validasi dokumen ini dilakukan untuk memastikan tidak ada pemalsuan yang dilakukan oleh calon penumpang demi memutus mata lantai penyebaran COVID-19 di lingkungan bandara. Setiap PEC, setiap penumpang yang berangkat ke Jawa dan Bali wajib melampirkan surat PCR negatif berlaku 2x24 jam. Kemudian harus melampirkan surat bukti vaksinasi khusus Jawa dan Bali. Di luar Jawa dan Bali kita harus mengikuti perbuk daerah masing-masing. Selama PPKM darurat berlaku, Patimura Koordinator KKP Bandara mengaku laju penumpang pesawat relatif sepi dibandingkan hari biasanya. Bahkan kuota penumpang pesawat untuk masing-masing maskapai penerbangan juga dibatasi hingga 70%. Kebanyakan penumpang yang berangkat selama PPKM darurat ini adalah karyawan perusahaan yang kembali bekerja setelah liburan di Aceh. Seperti Fajar yang akan berangkat menuju balik papan, namun karena dirinya harus transit ke Jakarta, Fajar wajib menunjukkan sertifikat vaksin dan hasil tes swab PCR. Kalau menurut saya ini kan tetap dalam rangka untuk pencegahan penularan COVID. Jadi dengan screening ataupun dengan persyaratan seperti ini juga cukup bagus. Karena apapun ceritanya, kalau kita tidak atur, kemudian tidak melalui screening, COVID juga akan semakin naik. Sedangkan penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa dan Bali harus mengikuti peraturan gubernur daerah masing-masing. Bagi yang tidak memenuhi syarat, penumpang disarankan mengatur ulang jadwal penerbangan. Pihak KKP Bandara juga menyediakan vaksinasi gratis yang dikhususkan bagi calon penumpang dengan syarat menunjukkan KTP dan bukti tiket pesawat. Sampai jumpa di video selanjutnya.